Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, Bapak Ibu Guru hebat, salam dan bahagia Masih di seri mempersiapkan perangkat ajar untuk tahun ajaran 2024-2025 Ini jenjang SMA atau MA atau SMK Bu Eli akan bahas pada video kali ini tentang promes program semester Nah Bapak Ibu Guru hebat, sebelumnya silakan subscribe, like, share, dan komen Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi kita semua Terutama pendidik yang sedang mencari konten seperti ini Silakan di-share seluas-luasnya, ke MP-nya, ke KOMBEL-nya, dan seterusnya Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat yang sudah setia mengikuti channel ini Semoga semakin bermanfaat bagi kita semua, amin Baik, kita mulai ya pada penyusulan program semester Yaitu untuk fase F atau kelas 11, mata pelajaran pilihan kimia Mata pelajaran kimia, ini adalah salah satu mapel pilihan yang ada di fase F kelas 11 Dan alokasi waktunya adalah 5 CP per minggu Bapak Ibu Guru hebat, Bu Eli membuat formatnya seperti ini Dan akan Bu Eli jelaskan ya Sebelumnya, jangan di-skip dulu ya videonya Ditonton sampai habis supaya mendapatkan pemahaman yang komprehensif Sehingga Bapak Ibu Guru bisa menyesuaikan dengan keadaan di sekolah Atau kebutuhan karakteristik pusat didiknya masing-masing Nah Bapak Ibu Guru hebat, promesnya seperti ini formatnya Satpennya kita tulis, mapelnya, nama gurunya, fase atau kelasnya, dan tahun pelajarannya ya Kemudian kita bagi promes itu adalah promes ganjil atau semester 1 Dan nanti ada promes genap atau semester genap ya Nah lalu minggu efektifnya ini sudah kita telah ah di prokem tahunan kemarin Dan analisa minggu efektif semua ada di video sebelumnya ya Sudah Bu Eli ulas Nah di sana ada 19 minggu efektif untuk semester 1 ya Dan 17 minggu efektif untuk semester 2 Nah minggu efektif ini adalah minggu efektif kegiatan belajar mengajar Setelah dikurangi libur besar atau kegiatan lainnya ya Misalnya siap pembelian akhir semester, ujian sekolah, dan lain sebagainya Nah Bapak Ibu Guru hebat, setelah kita mempunyai plot analisa minggu efektif Kemudian protak, maka kita buat lebih detail di program semesternya ya Tentunya Bapak Ibu Guru hebat sudah menganalisis CP-nya ya Kita menggunakan CP terbaru 032 tahun 2024 Nah CP-nya ini dari CP di sana ada kita menentukan TP-nya Karena di dalam CP itu ada kontennya, ada kata kerja operasional Dan kita tinggal mengikuti CP-nya menjabarkan dari sana ya Dan disesuaikan dengan sekali lagi dengan kebutuhan di sekolah masing-masing Jadi tidak harus sama ya karena ini adalah kurikulum merdeka Jadi baik guru maupun murid diberi kemerdekaan di dalam mengajar dan belajar Nah yang Bu Eli susun di sini, ini sudah sesuai dengan urutan CP-nya ya Urutan materi pada CP 032 di sana Bu Eli mulai dari bab besar namanya Stoichiometri Concept Mall ya Kemudian di sini Bu Eli uraikan TP-nya ada 3 ya 11, 11, 11 ya Memahami menerapkan operasi hitung matematika dalam menghitungi mal Dalam menghitung masa jika diketuai jumlah mol suatu set dan sebaliknya Nah memahami ini adalah kata kerja operasional yang terdapat pada CP 032 Nah karena ini adalah memahami di sini bukan lots ya Bukan taksonomi belum yang lots Tetapi kita bisa ambil di taksonomi yang lebih luas Yaitu bikin MTK Yaitu memahaminya kita cari kata kerja operasional yang relate dengan kegiatan belajar Atau tujuan yang mau kita capai ya Jadi memahami di sini adalah menerapkan operasi hitung Memahaminya adalah menerapkan Kita menggunakan skill operasi hitung MTK untuk menghitung masa Jika diketuai jumlah mol suatu set dan sebaliknya ya Kita alokasikan 5 Nah kemudian di promes ini karena kita awal belajar itu 15 Juli Itu ada di minggu ketiga ya Maka kita taruh 5 ya Jadi Bapak Ibu Guru hebat lihat yang warna abu-abu ini ya 5 ya 5 di minggu ketiga Kemudian di TP ke-2 11, 1, 2 Memahami menerapkan operasi hitung MTK Dalam menentukan masa produk Jika salah satu reaktan diketahui jumlah setnya Pada bersama reaksi kimia kehidupan sehari-hari Ini kita alokasikan 5 Nah pelaksanaannya itu ada di minggu ke-4 Juli Jadi kita plot 5 di sini ya Kemudian TP ke-3 ya Memahami ya Itu menerapkan operasi hitung MTK dalam menentukan masa produk Jika kedua reaktan masing-masing diketahui jumlah setnya Dalam bersama reaksi kimia kehidupan sehari-hari Ini juga 5 JP Dan kita belajar di minggu pertama bulan Agustus ya Lalu kita plot di sini ya Jadi lihat abu-abunya ya Ini ada 5 kali 3, 15 Sehingga total untuk Pabstichometry Concept Mode itu ada 15 JP Sekali lagi Bapak Ibu Guru hebat bisa bebas menentukan mau berapa JP-nya di sini ya Itu semua tergantung kepada kebutuhan peserta didiknya Karakteristik peserta didiknya Kesiapan gurunya dan lain sebagainya Itu disesuaikan dengan kebijakan di sekolah masing-masing Ini Bu Eli hanya menyajikan contoh dari yang Bu Eli lakukan ya Baik kita mulai Kita awal lanjutkan dengan bab kedua Yaitu gaya interaksi molekul Ini kita lokasikan 20 JP ya Ini TP-nya Bu Eli bagi menjadi 2 TP saja Memahami Yaitu mengidentifikasi jenis gaya interaksi partikel Interaksi partikel itu adalah Ya ada yang bilang intermolekul Ada istilahnya gaya antarmolekul Gaya interaksi molekul itu sama ya Jadi gaya intermolekul partikel berdasarkan ikatan kimia yang membentuknya Jadi nanti di ITP-nya itu juga mempelajari tentang ikatan-ikatan kimia ya Nah ini 10 JP Sehingga kita plot di minggu kedua bulan Agustus Dan minggu ketiga bulan Agustus Nah lalu TP keduanya memahaminya ya Itu mengidentifikasi sifat fisik materi yang dibentuk oleh Gaya interaksi partikel Gaya intermolekul ya Jadi gaya intermolekul itu konsepnya mikroskopis Nah kita makrokan ya Mengkontekstualisasi konsep yang mikro menjadi makro Sehingga itu dimaknai ya Di pembelajarannya lebih bermakna Karena dimaknai menjadi sesuatu yang bermanfaat Yang bisa diterapkan, diamati dalam kehidupan sehari-hari ya Ini 10 JP Karena disini nanti terintegrasi dengan keterampilan proses ya Ini 10 JP Ini 10 tambah 10 adalah 20 Nah sekarang kita masuk ke kinetika laju reaksi kimia Ya disini Bu Eli membuat 3 TP ya Yaitu menganalisis konsep teori tumbukan Untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi laju reaksi Ini 5 JP Kita set terus ya Berurutan bulannya ya Ada di bulan kedua bulan September ya Bulan kedua ya Minggu kedua bulan September Kemudian memahami ya itu membuktikan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi Terhadap besarnya laju reaksi ya Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya Itu melalui percobaan Karena melalui percobaan kita buat lebih fleksibel Ada 10 JP Ini Bu Eli tulis salah satu ya Bukan berarti harus salah satu Tapi kalau misalnya Bapak Ibu Guru hebat Bisa membuktikan keempat atau kelima faktor tersebut Itu sangat baik sekali ya Nah sekarang menuju ke menerapkan operasi hitung MTK Untuk menentukan laju reaksi berbasis grafik hasil percobaan Jadi disini kita merancang Perseridik itu merancang percobaan Kemudian membuktikan berapa sih laju reaksinya Dengan menerapkan operasi hitung matematika Karena disana akan membuat grafik Menterjemahkan grafik hasil percobaan gitu ya Jadi totalnya adalah 25 JP Bapak laju reaksi Lalu kita lanjutkan dengan Bapak kestimbangan kimia Disini Bu Eli ada 4 TP Mulai dari TP1 Oh iya kita alokasikan untuk Bapak ini 30 JP ya Sehingga pada TP1 itu menganalisis konsep asas Selain satu layar Pergeseran kestimbangan Untuk menjelaskan pergeseran reaktan Produk dalam bersamaan reaksi kestimbangan Hasil percobaan Karena ini mikroskopis Maka kita harus makrokan dengan melaksanakan percobaan 10 JP ya Di sini Nah kita plotnya di Ini sudah masuk Oktober ya Minggu ke 3 dan 4 Oktober ya Kemudian di 1142 Menerapkan operasi MTK untuk menentukan persamaan kestimbangan Berbasis konsentrasi larutan atau KC Hukum Ini ya Hukum aksi masa dari persamaan kestimbangan kimia Nah seperti itu ini cukup 5 Karena ini bersifat menghitung Dan sederhana Simple 5 CP Nah kemudian dilanjutkan Menerapkan operasi hitung MTK Untuk menentukan nilai KC Dari persamaan kestimbangan kimia Ini menghitung nilai KC nya ya Itu juga 5 CP Dan diakhiri dengan menerapkan operasi hitung MTK Untuk menentukan masa zat reaktan Atau produk yang berada dalam keadaan setimbang Dari persamaan kestimbangan kimia ya Nah di sini 15 CP ya Artinya ini bisa kita alokasikan dengan Mungkin akan membuat percobaan Atau mengelaborasi bentuk-bentuk perhitungan kestimbangan ya Menghitung zat-zat yang berada dalam kestimbangan Itu ada berbagai ragam bentuk Soal mungkin Bapak Ibu bisa mengelaborasi Mengesplorasi di bagian ini ya Nah bisa juga dengan melalui percobaan Jadi kita alokasikan 15 CP ya Sebentar ini kelihatannya ada yang miss di sini Ini 30, 10, 20 Oh maaf nih Bapak Ibu kuruh hebat Ini bukan 15 tapi 10 ya Makanya kita akhiri pembelajaran Di semester ganjil itu di bulan November Dan minggu ketiga Nah di bulan November minggu terakhir Itu dilaksanakan Biasanya kalau di sekolah Bu Eli Dilaksanakan P5 tema 1 ya Itu kita ambil di ujung-ujung semester Di blok itu untuk Untuk P5 nya 8 x 6 48 CP ya Sehingga di sini untuk 1 minggu full Pesat didiknya tidak belajar Intrapurikuler Tetapi belajarnya di P5 Sehingga kalau kita jumlah Di sini ada 90 CP Untuk total semester ganjil ya Nah Bapak Ibu kuruh hebat Sekali lagi yang Bu Eli tulis Sebagai TP-TPnya ini Sudah diulas di video sebelumnya ya Bahwa di sini ada konsep Asas lay satu layar Kemudian teori Di sana di laju reaksi Ada teori tumbukan Dan lain sebagainya Itu sudah ada semua ya Di CP-nya tinggal kita ambil Kemudian kita analisis Kita breakdown Kata memahaminya Dengan KKO yang Yang mau kita pilih ya Sesuai dengan konteks pembelajarannya ya Nah seperti ini Bapak Ibu kuruh hebat Untuk yang semester ganjil Nah sekarang kita menuju ke semester genap ya Semester genap itu Oh ya Yang biru-biru ini adalah Pendelian akhir semester ujian Semester ganjil ya Biasanya itu 10-12 hari Kemudian dilanjutkan dengan mengolah nilai Mempengumpulkan nilai Melengkapi tugas Atau akan memberikan apa Kepada peseridik yang masih kurang Dan seterusnya Sehingga nanti Ada sekitar satu minggu Untuk mempersiapkan Melengkapi nilai Sampai dengan menulis rapot Dan membagi rapot Biasanya di 20 Desember ya Sehingga Pada bulan Desember ini Minggu efektif KPMnya Nol ya Seperti itu Jadi berakhir di 20 Desember Setelah menerima rapot Semester ganjil Baik Bapak Ibu kuruh hebat Kita lanjutkan Di semester genap Di sini Ibu Eli alokasikan Sesuai minggu efektifnya Yaitu ada 80 JP Sehingga 9 tambah 8 Totalnya nanti 170 JP 80 JP ini Kita bagi Ada Bapak Kimia Laruta Ini 60 JP Dan nanti Termokimia Termokimia boleh dimasukkan Di bagian bawah Semester genap Kenapa? Karena nanti ada hubungannya Dengan menentukan nilai Kalor netralisasi Ini kebetulan pilihan Bu Eli aja Kalor netralisasi Tidak harus netralisasi Tapi bisa Kalor Pembakaran Kalor Pelarutan Dan sebagainya Nah untuk Semester Genapnya Kita awali Dari Kita lihat ke sini Bapak Ibu Guru Kita mulai dari Januari Januari Ini Bu Eli tulis Bu Eli tulis Di sebelah kanan Ini di materi Kimia Larutan Mulai dari TP1 Memahami Yaitu Mengidentifikasi Sifat asam Basah netral Berdasarkan percobaan Indikator alami Dan ini ada di bulan Januari Minggu pertama Karena masuk Awal sekolah itu Di 3 Januari Lalu dilanjutkan Ini hanya 5 JP Di sini Tulis Ini 5 JP Itu 5 JP Kemudian TP2 Memahami Menerapkan operasi Itu MTK Untuk menentukan PH Karena di sini Mengapa MTK Karena Harus bisa Menghitung PH Sama dengan Minus logaritma Hitungan-hitungan Logaritma Berbasis 10 Jadi untuk menentukan PH larutan Mulai dari Asam basah kuat Asam basah lemah Dan campurannya Termasuk Campurannya Ini ada banyak Modelnya Ini mungkin Bisa disampaikan Dengan lengkap Sehingga Di sini Bisa masuk Juga setitrasi Di sini Atau menentukan Kadar Juga bisa Di sini Ini ada Di 15 JP Seperti itu Settingannya Ada di Minggu Kedua 3 Dan 4 Januari Ke atas Nah ini Seperti itu Lalu TP3 Menerapkan Operasi MTK Penentuan Kadar Asam basah Dalam suatu Campuran Berbasis Titrasi Setelah Belajar Reaksi Asam basah Kita juga Bisa Menentukan Kuantitatif Menentukan Kadar Vitamin C Dalam Cape Bayam Di dalam Minuman 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 Soft Drink Yang dijual Di Marketplace Dan sebagainya Jeruk Nipis Ini melalui Rancangan Percobaan Karena ada Rancangan Percobaan Maka Agak lama Sekulu CP Kita setting Di sini Lalu yang Keempat Menerapkan Operasi Hitung MTK Untuk Menentukan PH Larutan Garam Terhidrolisis Jadi Di sini Kita Menerap Garam Terhidrolisis PH Seperti Apa Mau Dipraktekan Juga Bisa Sudah Pernah Bahas Modul Ajar Yang Menjelaskan Proses Pembelajaran Kontekstualisasi Konsep Hidrolisis Garam Di dalam Percobaan Ini 10 CP Lanjut Kemudian Di TP 5 Di sini Adalah Menerapkan Operasi MTK Untuk Menentukan PH Larutan Buffer Atau Penyangga Dalam Persamaan Rasi Kimia Kehidupan Sehari Hari Di sini Ada 10 CP Penerapan Di sini Bisa Saja Untuk Melihat Kontekstualisasi Lartuan Buffer Dalam Obat Mata Atau Di dalam Cairan Pemirsi Kaca Dan Ada 10 CP Dan TP 6 Memahami Mengidentifikasi Sistem Koloid Dalam Penggunaannya Dalam Kedupan Sehari-hari Kenapa Koloid Mungkin Melihat Tidak Ada Kata Koloid Di Dalam CP Tetapi Di sana Muncul Istilah Kimia Larutan Sehingga Bapak Ibu Guru Bisa Memasukkan Matrikoloid Juga Bisa Kedalam Kedalam Pembelajarannya Kedalam Proses Jadi Di sini Di sini Taruh Di bagian Akhir Di bagian Akhir Kestimbangan Ini Boleh Atau Mau Dipindahkan Setelah Termokimia Ini Juga Bisa Bapak Buk Rebat Intinya Koloid Itu adalah Larutan Itu Sifatnya Adalah Aplikatif Itu Bisa Melakukan Eksperimen 10 CP Ada Di sini Kemudian Termokimia 20 CP Kita Awali Dengan Identifikasi Reaksi Eksotermis Endotermis Terkait Perubahan Energi Yang menyertainya Berdasarkan hasil Percobaan Ini Ada 5 CP Ini Taruh Di sini Yang Merah Ini Adalah Di bulan Maret Itu Bulan Puasa Yang Satu Jam Pelajarannya Dikurangi Di sekolah Buk Kemudian April 1 April Itu Libur Idul Fitri Sehingga Di April Kita Mulai Belajar Minggu Keduanya Jadi Di sini 5 CP Untuk Identifikasi Exo Endotermis Mengenal Sistem Lingkungan Perubahan Energinya Dari G Bagaimana Kemudian Mengidentifikasi Jenis Enthalpi Reaksi Dari Persamaan Reaksi Kimia Terkait Perubahan Energi Yang Menyertai Identifikasi Jenis Enthalpi Mungkin Tidak Perlu Terlalu Lengkap Sampai Kisi Kalau Memang Mau Sampai Energi Kisi Tidak Apa Tapi Enthalpi Yang Esensial Misalnya Enthalpi Membentukan Kemudian Pembakaran Netralisasi Pelarutan Kita Ambil Di 5 CP Kemudian Di TP6 Memahami Menentukan Nilai Kalor Netralisasi Di sini Bisa Dipilih Mau Pembakaran Boleh Netralisasi Boleh Kalor Pelarutan Boleh Mau Semuanya Boleh Alokasi Waktunya Disesuaikan Saja 10 Sehingga Ini Berakhirnya Pembelajaran Semester Genap Berakhir Di Bulan Mei Minggu Ketiga Sehingga Di Minggu Terakhirnya Dialokasikan Waktu Di Blok Untuk P5 Selama Satu Minggu Kenapa Karena Di Ujung Ini Setelah Itu Baru Ke Penelan Akhir Semester Genap Yang Kemudian Dilanjutkan Oleh Pengolahan Nilai Sampai Dengan Menulis Rapat Membagi Rapat Di Tanggal Sekitar Tanggal 20 Juli Seperti itu Jadi Di Pembelajaran Di Bulan Juni Itu Adalah 0 Minggu Efektif 0 Minggu KBM Nah Totalnya Bapak Ibu Hebat 170 170 CP Nah Sekali Lagi Puk Eli Memberikan Masukan Kalau Bapak Ibu Guru Mau Memasukkan Sistem Koloid Ini Koloid Ini Puk Kasih Warna Mungkin Merah Ini Bisa Dipindahkan Bisa Dipindahkan Ke Ke Bagian Setelah Bap Hermokimia Ya Kenapa Karena Konsepnya Adalah Konsep Larutan Jadi Ini Konsepnya Adalah Konsep Larutan Kimia Larutan Dan Nanti Waktu Di Kelas 12 Itu Awalnya Itu Disana Disebut-sebut Konsep Kimia Larutan Ada Sehingga Misalnya Bapak Ibu Guru Hebat Mau Mengajar Di Fase F12 Kimianya Itu Sifat Koligatif Nah Ini Bagian Dari Konsep Larutan Jadi Koloid Ini Adalah Bagian Dari Konsep Larutan Artinya Kita Boleh Saja Untuk Memindahkan Ini Di Bagian Bawah Termotik Kimia Di Sini Seperti Itu Bapak Ibu Guru Hebat Yang Bisa Bweli Sampaikan Untuk Penjelasan Tentang Program Semester Tentunya Bapak Ibu Guru Hebat Bisa Membuat Sediri Program Semesternya Tentunya Diawali Dari Analisis Minggu Efektif Program Tahunan Nah Lalu Kita harus Menganalisis CP-nya Dengan Clear Ini Membutuhkan Waktu Lama Tidak Bisa Memahami Atau Merancang Satu Dua Hari Sampai Sampai Sekian Minggu Baru Bisa Membuat Seperti Ini Seperti Itu Dan Kiranya Video Ini Bermanfaat Bapak Bukur Hebat Untuk Merancang Rota Dan Prosen Di Sekolah Masing-masing Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Semangat Selalu Tuhan Memberkati Amin Terima kasih